Hai assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Nawas maaf untuk kali ini saya akan membuat bawang goreng abon sabe dan siwang langsung aja ini cara membuatnya ya ini kita iris bawang merahnya dulu ya ini bisa diiris pakai pisau dengan cara manual seperti ini bisa juga pakai pasah seperti ini ya harga alat ini kira-kira Rp5.000 sampai Rp10.000 ini juga pakai pasah tapi ini ada tempat untuk menaruh bawang dan ini bisa buat mengiris banyak alat ini harganya kira-kira Rp25.000 sampai Rp35.000 ini ada suara hujan agak berisik ya kemudian ini bawang merahnya kita rendam pakai air ini sekitar airnya satu liter dikasih garam satu sendok makan menengah larutkan garamnya setelah larut kita taruh ceteng plastik seperti ini ini dibiarkan 10-15 menit biar garamnya meresap ke dalam bawang merah cabainya diiris pakai pasah biar cepat tapi ini masaknya agak berat karena keras tidak seperti bawang merah tadi hasilnya seperti ini bawang putihnya juga diris ya semuanya udah diri sekarang kita siapkan wacen untuk menggoreng ini bawangnya kita tiriskan dan kemudian kita goreng ya ini minyaknya sudah panas ini udah kecoklatan hati-hati ya jangan sampai gosong ini saya mengaduknya ganti pakai serok ya dan ini saya memakai dua serok bercepat seroknya kurang kering ya ini bunyi ada suara air kena minyak ini hasil bawang gorengnya ya ini ditaruh di atas kertas biar minyaknya terserap ini kemudian untuk menggoreng bawang putih sudah tidak ada buihnya kemudian kita angkat ya kemudian kita goreng cabainya kemudian kita angkat pakai serok ini saya membuat abon cabai dengan memakai lima sendok bawang merah kemudian ditambah ini tadi tiga siung bawang putih dan ini cabai merahnya dimasukkan juga ini saya tidak memakai garam karena tadi bawang merahnya sudah direndam dengan air garam dan ini kemudian ditambah dengan bumbu kardu roiko ini secukupnya ya kemudian diaduk sampai tercampur rata oh iya ini fungsi wajahnya cuma untuk mencampur saja ya kalaupun tidak dicampur diatas wajan juga nggak apa-apa ini hasilnya boleh dihaluskan ataupun tidak dihaluskan ini hasilnya lengket ya karena cabainya tadi minyaknya belum tiris sempurna karena tadi tergesa-gesa ini kalau misalnya tidak dihaluskan juga nggak apa-apa ya ini warnanya juga cakep ya dan rasanya juga sama ini saya coba pakai cabai rawit tapi hasilnya kurang cakep ya warnanya pucat abon cabai ini serba guna loh bisa dimakan dengan nasi ya atau untuk sayur bakso mie ayam Hai buat makan apa lagi ya ini buat makan apa saja enak kok ini rasanya original dan langsung saja ya ini saya akan membuat siwang siwang adalah bawang goreng rasa terasi seperti sambal ini bahannya langsung aja ini pakai 100 gram bawang merah ini ada cabai rawit atau cabai merah 2 siwang bawang putih 1 bungkus terasi dan 2 buah kemiri ini kita haluskan dan kalau suka bisa ditambah dengan micin kita goreng bawang merahnya ya tapi sebelum kering ini kita angkat ya kemudian kita goreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi pakai api kecil saja biar nanti tidak kosong setelah setengah matang atau baunya harum bawang gorengnya tadi kita masukkan kemudian diaduk-aduk biar tertampur rata dan sampai bawang gorengnya bener-bener kering Hai ini saya tidak pakai garam ya karena bawang merahnya tadi juga direndam pakai air garam diaduk-aduk terus jangan sampai gosong ya ini setelah dirasa cukup kita angkat ya jangan sampai ke gosongan karena nanti akan pahit ini warnanya agak kecoklatannya karena ada terasi dan cabai merahnya tadi tadi warna tidak sama dengan bawang goreng oke udah dulu ya semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih